Menangkap Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman, polisi menyita sejumlah barang bukti dari ex-markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu, Munarman telah tiba di Polda, Metro Jaya. Rudio dari Polda, Metro Jaya, dan Dian Ramukni dari ex-markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat akan melaporkan selengkapnya kita ke Rudio terlebih dahulu. Rudio, setelah tiba di Polda, Metro Jaya, bagaimana proses penyelidikan lanjutan dari Munarman? Selamat malam, Yohana dan juga Pemirsa setelah melakukan penangkapan di Kediaman Munarman yang berlokasi di kawasan Tanggerang Selatan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tadi pada sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Munarman dan juga mendapatkan kawalan dari tim Densus 88 anti-teror langsung menuju ke rumah tahanan narkotika yang berada di Polda, Metro Jaya, Jakarta Pusat. Selain itu juga, tadi proses pengawalan daripada Munarman ini juga cukup ketat dan tadi Munarman tiba dengan matanya yang ditutup oleh tim Densus 88 anti-teror. Tadi setelah melakukan proses pengawalan menuju ke rumah tahanan narkotika di Polda, Metro Jaya, pihak dari pada Kabak Penum Divisi Humas-Poldri menyatakan bahwa setelah melakukan pengrebekan dan juga pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti yaitu dokumen-dokumen dan juga adanya serbuk serta cairan yang ditemukan ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh bagian puslafor untuk kemudian diketahui bagaimana proses tindakan lanjutan terlebih. Memang dokumen-dokumen yang ditemukan sebelumnya ini nanti akan ditindak lanjuti lebih lanjut atas keterkaitan ataupun keterlibatan daripada tindak pidana terorismo yang melibatkan ex-sekretaris umum Front Pembelak Islam yang juga menjadi pengacara daripada Muhammad Rizik Syihab. Yohana. Baik, dari Rudio kita akan ke Drianda. Diandra, apakah pengeledahan di Ex-Markas FPI masih berlangsung saat ini? Baik, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Hingga saat ini pengeledahan di Ex-Markas FPI, tepatnya di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jokarta Pusat masih berlangsung. Pengeledahan ini dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat yang mana ini dipimpin langsung pengeledahan oleh Kapolres Metro Jokarta Pusat, Kombes Pol Hengki Hariadi. Ada 60 personel gabungan dari TNI Polri yang diturunkan dalam proses pengeledahan dan juga pengamanan di sekitar Ex-Markas FPI, tepatnya di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Dan dari kepolisian sendiri ini tidak hanya menurunkan tim Densus 88 saja, namun juga menurunkan tim dari Brimob, Gegana, Inavis, dan juga dari Puslap 4 Polri. Hingga saat ini di dalam lokasi ini masih berlangsung pengeledahan, Puslap 4 juga masih memeriksa atau meneliti sejumlah temuan yang ada di dalam lokasi atau tepatnya di Ex-Markas FPI ini. Sebelumnya pada hari ini sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Barat, Munarman ditangkap di rumahnya, di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pemulang Tengarang Selatan. Munarman ini diduga ditangkap karena diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, lalu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Yohana. Ya, Diandra, pengelidahan masih berlangsung, namun apakah sudah ada info sementara terkait dengan hasil temuan dari pengelidahan sepanjang hari ini? Bagi Yohana, untuk sementara, tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, sempat mengatakan bahwa dari hasil pengelidahan ini ditemukan sejumlah barang-barang yang mencurigakan, seperti ada ditemukannya empat atau beberapa kaleng berisi serbuk putih yang mencurigakan, yang mana tadi juga setelah dikonfirmasi ini merupakan barang berbahaya atau merupakan bahan dari bahan peledak. Dan tadi juga berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Kabak Penum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dalam pengelidahan di eks markas FPI sendiri ini ditemukan sejumlah barang. Antara lain, ada atribut ormas FPI yang sudah dilarang oleh pemerintah, lalu juga ada beberapa dokumen penting yang saat ini juga masih diteliti dan juga dipelajari oleh kepolisian, lalu juga ada beberapa serbuk putih, beberapa kaleng serbuk putih yang tadi saya katakan, ini merupakan bahan berbahaya. Dan juga serta beberapa botol cairan TATP untuk bahan peledak yang mirip dengan penemuan di lokasi TKP teroris di Condet, Jakarta Timur. Dan sejumlah temuan tersebut saat ini juga masih diperiksa dan diteliti oleh tim dari Puslap for Polri. Untuk sementara, ada bikin yang dapat saya laporkan. Dari sini, kembali ke studio. Baik, Dian Rambung di melaporkan dari Petamburan dan sebelumnya, juga ada Ruth Dio dari Pulau Damit Raujaya. Terima kasih, teman-teman.